Nahdlatil ulama ini kita tahunya adalah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia Kalau organisasi Islam yang ada di Iran ada namanya Syiah Di Palestine ada Fatah, kemudian ada Hamas, ada Kizbut Tahrir Di Mesir ada ikhwan muslimin, di India ada Ahmadiyah Dan masih banyak lagi, di Indonesia ada Nahdlatil ulama Ada Muhammadiyah, di sini ada Al-Wazliyah Ada Tarbiatul Islamiyah Di NTV ada Nahdlatil ulama Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah Kesadaran kaum muslimin untuk membuat jama'iyah Sebab apa kaum muslimin bersepakat tentang Islam tidak akan tegak kalau tidak dengan kekuatan Dan tidak ada kekuatan tanpa adanya jama'ah atau jama'iyah Dan tidak ada kekuatan jama'iyah tanpa kekuatan Dan dalam hal kekuatan Dan dalam hal kekuatan Nah kenapa Islam di Indonesia ini jadi kuat Karena adanya jama'iyah Nah jama'iyah-jama'iyah ini kuat karena ada kepemimpi Kepemimpinan, NU punya kepemimpinan Dari pusat sampai gerantik Muhammadiyah punya, Al-Wazliyah punya Semua punya Dan terhadap kepemimpinannya Semua punya kekuatan Dan semua Kepemimpinan ini ditoati oleh warganya Yang Muhammadiyah patuh kepada kepemimpinan Muhammadiyah Yang NU patuh kepada kepemimpinan NU Ini sudah hal yang lumrah Dan tidak ada ketaatan Kecuali ketaatan kepada Allah Nah gotil ulama Agar orang taat kepada Allah Bikin pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Muhammadiyah biar orang taat kepada Allah Bikin lembaga-lembaga keagamaan Dan seterusnya Dan ini berjalan sesuai dengan Takdirnya masing-masing Ada yang punya wilayah sebatas Sumatera Utara Ada yang punya wilayah sebatas Sumatera Ada yang punya wilayah sampai ke Nusantara Dan hari ini yang punya wilayah terbesar Dengan pengikut terbesar di Indonesia Suka tidak suka itu adalah Jam'iyah Nah gotil ulama Suka tidak suka Anda seneng dan tidak seneng Bahwa organisasi Islam terkuat dan terbesar di Indonesia Adalah nah gotil ulama Apa sebab ini Mungkin ini yang tidak bisa dipahami oleh beberapa orang Di zaman penjajah Yang paling ditekan adalah santri Yang paling tidak mendapatkan tempat di zaman penjajah adalah santri Kenapa? Karena santri tidak pernah berkompromi dengan Belanda Ketika Belanda bikin sistem pendidikan Setelah perang di mana-mana Belanda menawarkan model pendidikan baru Lewat anggota Volkskraft Belanda Yang namanya Van de Venter Mengutus mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda Agar orang Indonesia dikasih pendidikan Biar pendidikan inilah yang akan mengatur masyarakat Indonesia Lahirlah politik etis Semua bersepakat dan semua terima Tapi santri tidak mau menerima rencana buruknya Belanda Santri tetap bertahan dengan pendidikan pesantren Sehingga kemudian santri dengan tegas menyatakan Siapa yang menyerupai Belanda Dia bagian dari Belanda Karena perlawanan ini demikian kuat dari masyarakat santri Maka kemudian Belanda mengikuti tradisi santri Santri pakai sarung Belanda ikut pakai sarung dan pengikutnya Santri pakai peci Belanda ikut pakai peci Santri pakai sendal Belanda ikut pakai sendal Akan tetapi ketika santri sudah sangat tidak tahan Menggunakan sendal dengan tali Atau pentolnya cuma satu Dan Belanda sudah tidak bisa ikut lagi Maka karena itulah Belanda mengejar santri Sampai ke pelosok-pelosok desa Maka semenjak itu santri tidak ada lagi di kota-kota Karena melakukan perlawanan budaya dengan Belanda Maka kalau kemudian sekarang Santri dibilang kampungan Karena berada di kampung-kampung Kami tidak pernah malu menjadi santri Indonesia Karena ini resiko menghadapi Belanda Bagaimana saat penjuangan di luar